Dalam proklamasi kemerdekaan, masyarakat rongkong telah berikrar akan tetap teguh dan setia pada keputusan Datu Andi Jemma bahwa Kedatuan Luwu adalah bagian dari Republik Indonesia serta siap mempertahankan proklamasi 1945. Ikrar ini kemudian disampaikan kepada Datu Andi Jemma melalui Pengulu Kadalena atau Pejabat Kedatuan Luwu yang khusus menghubungkan Datu Luwu atau Pemerintahan Pusat Kerajaan dengan daerah Palili Rongkong. Pengulu Kadalena oleh masyarakat rongkong digelar Baknah Kapuwangang, artinya Pintu Kepada Yang Dipertuan. Peristiwa itu terjadi pada suatu kesempatan saat Datu Luwu Andi Jemma memanggil semua penghulu adat rongkong untuk menghadap ke istana Datu Luwu di Warak Palopo. Yang menghadap waktu itu antara lain Jamaili, Kalang, Patongang, Matia, Ngamak, Telakum, Memanto, dan Patuang. Dalam pertemuan itu, Datu Andi Jemma serta semua puang adiknya menyatakan sikap untuk membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Karena itu, Datu Andi Jemma juga menanyakan sikap dan keyakinan masyarakat rongkong. Pernyataan dan pertanyaan Datu Andi Jemma itu disambut oleh pemuka adat rongkong atas nama seluruh masyarakat rongkong sebagai berikut yang artinya, apapun sikap dan keyakinan Datu Luwu, itu pula yang jadi keyakinan dan sikap masyarakat rongkong. Bertitalah wahai Datu Luwu dan orang rongkong akan melaksanakannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka Datu Andi Jemma kemudian memberi instruksi dan sekaligus mandat kepada penghulu adat rongkong agar segera mementuk organisasi perlawanan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu. Selain itu, Datu juga berjanji akan mengirim Andi Weru Opuma Kole Baibunta ke rongkong untuk meresmikannya. Terima kasih telah menonton!